Bayangkan ritual suci untuk menghormati leluhur, tapi berubah jadi epidemi mematikan, yang bunuh 90% perempuan desa. Ini bukan cerita fiksi. Ini tragedi nyata suku Fore di Papua Nugini. Lebih mencengangkan lagi. Dari kematian masal ini, lahir penemuan medis yang sedang kamu gunakan. Sekarang, apa hubungannya ritual kuno dengan harga Nobel? Tonton sampai habis. Kisah ini akan mengubah caramu memandang tradisi. Di pedalaman Papua tahun 1950-an, sebuah tradisi suci tersimpan rapat di balik kabut pegunungan. Suku Fore, komunitas terpencil yang hidup harmonis dengan alam, menjalankan ritual pemakaman unik bernama endokanibalisme. Bukan tindakan kekerasan, ini adalah bentuk penghormatan terdalam. Saat anggota keluarga wafat, para perempuan secara ritual mengolah jaringan otak jenazah untuk dikonsumsi. Mereka percaya ini mengembalikan kekuatan hidup almarhum ke komunitas? Tradisi turun-temurun ini dijalankan penuh khidmat. Tapi suatu masa, muncul gejala aneh pada perempuan-perempuan pelaksana ritual. Gemetar, tak terkendali, mulai terjadi. Ekspresi wajah tiba-tiba berubah tanpa alasan. Yang paling mengkhawatirkan, tawa spontan di saat yang tidak tepat. Gejala misterius ini mereka sebut Kuru, bahasa Fore untuk gemetar. Perlahan tapi pasti, desa-desa Fore berubah menjadi pemukiman duka. Perempuan usia produktif menghilang satu per satu. Anak-anak yang ikut ritual menunjukkan gejala sama. Sebuah tragedi manusia sedang terjadi, tapi tak seorang pun memahami penyebabnya. Tahun 1957, laporan tentang penyakit tertawa di pedalaman Papua sampai ke Otoritas Kesehatan Australia. Dokter pertama yang menyelidiki terkejut. Bukan racun, bukan infeksi biasa, bukan pula kutukan seperti dugaan awal. Korban menunjukkan degenerasi saraf parah. Jalan sempoyongan, bicara peloh, hingga kehilangan kontrol emosi. Yang mengejutkan, 90 persen korban adalah perempuan suku Fore. Penelitian dimulai dengan mendokumentasikan pola penyebaran. Ternyata, Kuru hanya muncul di wilayah endokanibalisme, dan masa inkubasinya mencapai 30 tahun. Saat ilmuwan barat bingung, tetua Fore punya penjelasan spiritual. Ini hukman, karena melanggar aturan leluhur. Tapi bukti ilmiah diperlukan. Jaringan otak korban dikirim ke laboratorium di seluruh dunia. Hasilnya mengejutkan. Tak ditemukan virus, bakteri, atau patogen konvensional. Seorang ahli virologi Amerika, Dr. Carlton Gajdusek, tertarik pada kasus ini. Ia menduga ada agen penular baru. Dengan izin khusus, ia membawa sampel jaringan ke laboratorium di National Institutes of Health America. Disinilah petualangan sains sesungguhnya dimulai. Tahun 1961, Dr. Gajdusek melakukan eksperimen radikal, menyuntikkan ekstrak jaringan otak korban, kuru ke otak simpanse. Hasilnya, setelah 18 bulan, simpanse itu menunjukkan gejala persis kuru. Ini membuktikan ada agen penular, tapi bukan mikroba biasa. Penemuan sensasional diumumkan tahun 1966. Agen itu ternyata protein abnormal, bernama prion, partikel infeksius terkecil di dunia. Prion bekerja seperti zombie. Mengubah protein sehat di otak menjadi bentuk cacat. Kumpulan prion membentuk lubang mikroskopis di otak, membuatnya seperti spons. Yang mengerikan, prion tahan panas tinggi, bahkan bertahan setelah proses pemasakan ritual. Inilah jawaban mengapa tradisi suci berubah jadi tragedi. Tahun 1976, Gajdusek dianugerahi hadiah Nobel untuk penemuannya. Tapi kisahnya berakhir ironis. Di tahun 1997, ia dihukum karena pelanggaran etika penelitian. Terlepas dari kontroversinya, penemuan prion menjadi landasan pemahaman kita tentang penyakit neurodegeneratif, termasuk sapi gila di Eropa tahun 1910-an. Menghadapi bukti ilmiah, para tetua suku Fore mengambil keputusan berat. Tahun 1960-an, secara resmi mereka menghentikan tradisi endokanibalisme. Perubahan budaya ini dipimpin oleh tokoh masyarakat bernama Ia Yagita. Dengan dukungan otoritas kesehatan, kampanye edukasi dilakukan. Yang menarik, walaupun ritual dihentikan, kasus kuru baru masih muncul sampai tahun 2000-an karena masa inkubasi yang panjang. Tapi alam memberi keajaiban. Penelitian genetik tahun 2009 mengungkap mutasi unik pada keturunan Fore yang selamat. Gen bernama G127V memberikan kekebalan alami terhadap prion. Mereka yang memiliki satu salinan gen ini terlindungi, sementara dua salinan membuatnya kebal total. Ini menjadi contoh evolusi manusia tercepat yang tercatat. Kini di desa-desa 4 Modern, kuru menjadi pelajaran sejarah. Generasi muda belajar tentang tradisi leluhur melalui perspektif ilmiah. Beberapa mantan penderita yang selamat menjadi saksi hidup. Seperti Ibu Yabito, penyintas yang berkata, kami tidak tahu sains di balik tradisi. Kami hanya ingin menghormati leluhur dengan cara diajarkan turun-temurun. Kisah suku Forek meninggalkan warisan abadi bagi dunia. Pertama, sebagai catatan antropologis tentang kerumitan tradisi lokal. Kedua, sebagai terobosan medis terbesar dalam neurologi abad ke-20. Tapi yang terpenting, ini menjadi cermin hubungan antara tradisi dan kemajuan. Ritual yang dijalankan dengan niat suci ternyata mengandung risiko tak terduga. Sejarawan budaya Dr. Annabelle Harrison mencatat, Tragedi 4 mengajarkan bahwa kita harus mempelajari tradisi dengan empati sekaligus keilmuan. Kini riset genetik 4 terus berlanjut. Ilmuan berharap temuan kekebalan prion bisa membantu pengobatan Alzheimer dan Parkinson. Di Papua Nugini, generasi baru suku 4 bangga akan warisan unik mereka. Setiap Juli, mereka mengadakan festival budaya untuk melestarikan tarian, ukiran kayu, dan cerita rakyat tanpa ritual berisiko. Seperti diungkapkan keturunan 4, Marcus Yagita. Kami tidak menyangkal sejarah. Tapi kami memilih merayakan kehidupan, bukan kematian. Kisah ini mengingatkan kita. Kemajuan sering lahir dari dialog antara penghormatan pada tradisi dan keberanian menerima pengetahuan baru. Sebuah pelajaran abadi tentang manusia dan evolusi budayanya. Warisan mereka mengajarkan kita. Tradisi adalah akar yang menghubungkan kita dengan leluhur. Tapi ilmu pengetahuan adalah kompas menuju masa depan. Keduanya harus berdialog, bukan bertentangan. Karena terkadang, dari tragedi terkelam, lahir pencerahan yang menyelamatkan jutaan nyawa. Jika Anda terinspirasi oleh ketangguhan suku 4, klik like, share, dan subscribe untuk konten sejarah lainnya. Cerita apa yang ingin Anda dengar selanjutnya? Tulis di komentar. Sampai jumpa di petualangan sejarah berikutnya. Terima kasih.